Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seringkali muncul pertanyaan mengapa saya membuat konten youtube sejarah dan konten itu terasa sekali bau akademisnya mengapa tidak dipopulerkan mengapa juga tidak menghubungkan kritik sejarah terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masa kini artinya, mengapa saya tidak mengkritik rezini tidak mengkritik baser, inflacer atau juga mengkritik, kritik, kritik ya kritikus-kritikus rezim jadi melihat dari dua pihak gitu ya memang kalau kita akan melakukan semacam kritik terhadap dua kutub gitu ya yang sedang atau ketangannya bertarung itu memang barangkali orang sejarah kan lebih kritis dibandingkan dengan orang ilmu sosial atau ilmuwan lain karena sejarah selalu mempunyai latar belakang yang bisa dipakai untuk berkaca gitu ya tentang masa lampau tetapi saya berpikir bahwa dengan dakwah sejarah artinya berkaitan dengan ilmu maka ini sebenarnya sama saja dengan menyiapkan generasi yang akan datang artinya generasi yang akan datang harus diberi ilmu gratis mengenai dakwah sejarah ya agar mereka mempunyai kesadaran sejarah dan juga kesadaran kecintaan terhadap daerahnya kecintaan terhadap bangsanya dan negaranya jadi pada prinsipnya kritik saya barangkali akan lebih pedas lebih keras lebih tegas tetapi saya berpikir bahwa orang bicara keras itu sudah ada contohnya itu ada serat wicoro keras jadi serat yang melakukan kritik-kritik pedas ternyata bahwa kritik pedas itu seringkali tidak didengar bahkan seringkali malah dimusuhi jadi orang memang banyak yang tidak mau mendengar kata-kata keras nah sehingga karena itulah maka sebenarnya kata-kata keras kurang mengena dalam kehidupan sosial ekonomi politik pada masa sekarang jadi ya kalau mungkin pada suatu saat saya akan berpikir lain melakukan kritik-kritik misalnya ya itu akan bisa dilakukan jadi itu menyusulah ya tapi yang sekarang yang saya biorkaskan adalah melakukan pembelajaran sejarah atau dakwah sejarah kepada para generasi muda supaya mereka mendapatkan ya kalau pencerdasan gitu ya karena upaya mencerdaskan bangsa ini termasuk amanah konstitusi jadi silahkan kalau pemerintah tidak melakukan amanah itu ya kita melakukan amanah konstitusi itu dengan secara sendiri-sendiri gitu ya dengan kemampuannya masing-masing nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh